Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pembahasannya serius ya lebih ke arah bagaimana sih ciri-ciri daripada orang pengguna narkoba itu sendiri dan bahaya seperti apa dan ini penting banget untuk kamu ketahui agar kamu bisa mengetahui ciri-ciri teman kamu atau lingkungan kamu yang menggunakan narkoba sehingga bisa carikan solusinya segera untuk bisa melaporkan ke BNN setempat lingkungan yang ada dibanding nanti ketangkap polisi dan efeknya juga menjadi penjara dan lain-lain nah mendingan kalau kenapa-napa langsung bisa report atau lapor ke BNN oke, nah aku membahas kali ini mengenai hal tersebut, langsung kita masuk ke bahasannya, ikut ini narkotika ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang menurut undang-undang narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan penyalahgunaannya juga bisa terkena saksi hukum loh untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan yuk kita langsung aja yuk pembahasan lebih lanjut bahaya dan dampak narkoba bagi hidup dan kesehatan seperti apa sih? pertama adalah mengakibatkan dehidrasi penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang akibatnya badan kekurangan cairan jika efek ini terus terjadi tubuh akan kejang-kejang muncul halusinasi perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak loh yang berikutnya adalah halusinasi guys halusinasi ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja tidak hanya itu saja dalam dosis yang berlebihan juga bisa menyebabkan muntah muar rasa takut yang berlebihan serta gangguan kecemasan bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental depresi serta kecemasan terus-menerus selanjutnya menurunnya tingkat kesadaran pemakaian yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih efeknya justru membuat tubuh lebih terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu sering bingung dan sering terjadi perubahan perilaku dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar yang berikutnya kematian dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis tinggi atau dikenal dengan overdosis pemakaian sabu-sabu, opium, kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecandungan narkotika nyawa menjadi taruhannya selanjutnya adalah gangguan kualitas hidup bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk pada kondisi tubuh penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum oke kita akan melihat dua orang artis yang begitu menyesal karena pernah menggunakan narkoba oke aku ngambil dari sukses before 30 ya disini ya disini ada diskusi bangkit dari masa lalu kelam penggunaan narkoba sudah wajib nonton kisah Ari Lasso tidak Ari Lasso pernah menggunakan narkoba jadi ya orang pake drugs mana ada sih yang komit kalau udah kecanduan oke jadi drugs itu enak pada awalnya doang nah kak dari Ari Lasso tadi mengatakan bahwa ngedrugs tuh enak di awalnya doang gitu loh ketiga keempat udah gak lucu ketiga keempat udah gak lucu pilihannya tiga kuburan penjara ya kan sakit udah itu aja udah pilihannya dan pilihannya kata Ari Lasso adalah kuburan, penjara, atau sakit wah tidak ada pilihan sama sekali yang baik ya jadi ya tadi itu itu saya ambil juga dari pengalaman pribadi mas Ari Lasso jadi waktu kena drugs itu tahun berapa ya? 1993 sampai 2001 nah 1993 sampai 2001 lama loh luar biasa mas Ari kenapa harus pake drugs? gue obses memang sama substance dan idola gue saat itu kebanyakan pake drugs jadi karena figur otoritas jadi figur idola menggunakan drugs ya akhirnya mas Ari juga ngikutin gitu itu ya tadi saya sampaikan ya sering banget saya sampaikan begitu kamu mengidolakan seseorang maka perilakunya juga akan ikutan kamu idolain saat itu informasi belum lengkap kita peroleh oke taunya cuma drugs itu bahaya drugs bahaya tapi kita gak tau kan seberbahaya apa ya begitu kita kecemplung baru hancur hancur nah gak teredukasi informasi lebih banyak ya jadi begitu tau hancur hidupnya pastinya susah banget jadi jangan lihat Ari Lasso sekarang yang sukses karena perjuangan untuk lepas itu tidak semua orang bisa oh pasti dong nah perjuangan untuk lepas dari narkoba itu tidak semua orang bisa sambil ngomong itu hilangnya dikeluarkan jadi udah dikeluarkan itu menggambarkan adanya kecemasan pada saat proses yang dilalunya benar-benar sulit sekali ya untuk meninggalkan narkoba itu yang lebih banyak gagal banyak jadi jangan pernah don't try drugs risk it nah jangan pernah sampai tangannya itu menggambarkan kesungguhan ya dan get attention jangan pernah mencoba drugs kita berpisah berpisah seperti partner-an yang berpisah partner-an yang berpisah iya gara-gara drugs juga ya saya akuin karena drugs jadi Ari Lasso itu keluar dari dewa juga karena drugs ya komitmennya ya jadi ngeganggu lah banyak hal karena narkoba iya semua masalah drugs masalah apapun penyakit itu personal tidak bisa digeneralisasikan oke demikian dulu drugs you pusing yang you minum misalkan apa yang gue minum belum tentu yang itu benar-benar nah kalau dari Ari Lasso orang menggunakan narkoba itu sangat personal iya karena ada alasan emotif orang mau melakukan hal seperti itu karena masing-masing beda solusinya pada saat menghadapi tekanan tuh macam-macam berbeda masing-masing orang tuh solusinya tuh solusinya ya manajemennya tuh yang berbeda tekanan tetap ada tentukan tetap ada nah kalau Ari Lasso tadi ya pada saat tertuntutan ya larinya ke drugs apa motivasi terbesarnya Mas Ari sampai benar-benar mau tekad berhenti ya masa sih dikasih Tuhan suara sebagus ini mau dihancurkan hanya dengan drugs jadi alasan terbesar dari Mas Ari itu berhenti adalah karena masa sih suara sebagus ini harus berhentikan oleh drugs gitu loh iyalah soalnya kan bagus banget saya face-nya loh dan saya berjanji itu di sakratul mautnya ibu saya nah pada saat sakratul mautnya ibunya disitulah terjadi insight yang luar biasa ibu saya mau meninggal saya bilang ma udah mama berangkat aja ARI pasti sembuh abis ini motivasinya adalah kena ibunya ya jadi ibunya pada saat mau pergi mama pergi pergi aja ARI pasti sembuh dan itu adalah janjinya buat ibunya oh sedih banget selama 6 bulan saya berjuang 6 bulan berjuang dari total seperti itu ya nah dan butuh 6 bulan untuk berjuang luar biasa ya jadi harus ada motif yang kuat banget untuk membuat orang itu mau berubah tuh nah kalau untuk mas ARI adalah ibunya kita lihat sekarang seorang artis lagi dia kayak mungkin udah capek udah gak mau pake lagi every junkie want to stop sebenarnya pengen stop iya pastilah kalau dari bim-bim ya seleng dia sempat mengeluarkan sebuah statement gini every junkie want to stop jadi semua orang pengguna narkoba pasti pengen berhenti cuma cannot stop itu lah itu bisa jadi ya itu karena nagi dan gak punya uang biasanya gitu nagi gak punya uang akhirnya dia jadi bandar tujuannya biar dapat keuntungan sedikit biar bisa karena nagi gak punya duit jadi bandar makanya orang-orang jadi bandar narkoba adalah orang-orang seperti itu kata kalau terkena narkoba itu harusnya kita gak perlu takut ya kita lapor malah mereka kamu kalau kena narkoba kamu malah diobatin gak ditangkep nah kalau kamu kena narkoba kamu diobatin kamu ngelapor ke BNN jadi gak ditangkep dibanding kamu masih juga nekat gitu kan karena kamu ketage karena adiktifnya tadi itu nagih kamu terus jadi keinginannya ada terus karena kamu gak mau adapin masalah terus gitu kan nah pada saat kamu diem-diem gak ngelapor abis kamu ketangkep ketangkep masuk penjara lama nanti loh gak selesai-selesai tapi kalau misal kamu melapor tolong bantu saya wahai negara ngelapor ke BNN terdekat akhirnya 10 tahun itu kan berat banget walaupun yang dijual gak banyak gitu makanya berhenti jangan kalau ditangkep berhenti karena niat nah berhenti itu jangan karena ditangkep berhenti karena niat gitu loh guys jadi dapat gambarannya ya jadi kalau bagi kamu nih yang punya masalah sebaiknya kamu counseling aja ke popisikolog jadi kamu bisa mengeluarkan persoalan kamu dibanding kamu pelarian yang menggunakan narkoba oke clear ke IG popisikolog ya dan inget ya apabila kamu mendengar melihat atau sekeliling kamu ada orang yang menggunakan narkoba lebih bagus sadarkan dia untuk melaporkan diri membutuhkan penanganan ketimbang ketangkep polisi ya jadi jangan nyesel tadi akhirnya oke dan semoga kita semuanya walaupun kondisi pandemi ini saya yakin banget kita bisa melakukan dengan baik karena sudah sekian waktu loh kita masih bisa bertahan dengan kondisinya kamu hebat jadi kamu harus apresiasi dirimu sendiri oke sampai bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Hai saya Poppy Amalia saya mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia semuanya kamu kamu semuanya untuk berani tolak berani lehak dan berani lapor hubungi BNNTBK terima kasih terima kasih